bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalamatuh Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi Buya yang saya hormati saya ingin bertanya kiat-kiat apa saja dan amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang istri dan suami apa itu? kiat-kiat dan amalan apa saja yang harus dilakukan seorang istri dan suami di saat menemui istrinya hamil besar 8 atau 9 bulan agar pertolongan Allah selalu hadir ini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang hendaknya dilakukan seorang calon bapak dan calon ibu pertama dan benut utama memohon kepada Allah yang dido'a jangan do'a sebanyak-banyaknya setelah berdoa ini adalah cara batin kepada Allah kemudian cara batin yang lainnya kurangi gemak siatan karena apapun yang dilakukan dari kemaksiatan itu ada pengaruhnya kepada janin itu sendiri tontonan seorang istri apa yang ditonton dilihat ada pengaruhnya jadi mendidik anak itu kalau kita bicara tentang pendidikan anak mendidik anak sebelum terlahir mendidik anak saat dalam kandungan mendidik anak saat lahir mendidik anak di saat mulai berbicara mendidik anak saat mulai akil balik mendidik anak di saat anak itu melanggar itu ada di dalam kandungan sudah dididik jangan mengatakan anak belum lahir sudah ada apalagi di saat sudah ditiupkan roh rohnya akan mendengar rohnya akan faham kalau kita ajak bicara yang baik kita ajak bicara yang baik dengan panjatan doa ya Allah memegang perut istrinya sambil mendoakan dengan doa yang semoga menjadi anak yang soleh kita paparkan di hadapan Allah cita-cita mulia semoga menjadi seorang pejuangnya Nabi Muhammad dijaga hatinya dijaga ini terus kita panjatkan ibunya nonton sinatoran juga tahu jadi membuat perubahan saat ini kemudian selanjutnya maknawi riski yang halal ketika berusaha sepisah mungkin dengan riski yang halal jangan sampai kalau melakukan kebaikan menunda itu keterlambatan sebetulnya nanti berubah kalau sudah lahir saja deh nanti berubah kalau sudah menikah saja deh nanti berubah kalau mau berubah kalau nunggu nanti ini mana tobat ada nanti aja kalau sudah anaknya lahir baru membuat perubahan kalau sudah anaknya lahir karena dianggap anak sebagai saksi sebagai orang yang bakal hadir di tengah-tengah kehidupan kita jauh-jauh sebelum anak lahir sudah kita pikirkan saya harus membuat perubahan karena perubahan itu maknawi dulu hati kita merindukan perubahan mulai saat itu mulai di pekerjaan mumpung anak saya belum terlahir ini aku harus mulai membuat perubahan masih anak saya di dalam kandungan ada sebagian orang membuat perubahan nunggu nanti ini ini unik dia sadar berubah saja kalau nunggu nanti sebenarnya dia tahu kalau dia tidak baik kenapa kok nanti dulu kalau sudah anaknya lahir ada sebagian kalau sudah dapat pekerjaan ada sebagian kalau sudah menikah nunggu perubahan menikah perubahan saat ini hidupnya menjalankan syariat nabi sallallahu alaihi wassalam di rumah karena nur syariah itu cahaya akan masuk ke anak-anak kita akan dipahami oleh ruh anak kita jadi dari situ kita sudah membuat perubahan yang baik dan momen itu momen baik sebab ada syukur ada kebahagiaan ada luar biasa dengan istri mengandung aku harus sering baca Al-Quran dulu mah jarang sekarang ada perubahan yang baik baca diniatkan semoga Al-Quran yang akan menjadikan sebab kemuliaan anaknya terus 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 didoakan doakan ini kemudian rezeki yang halal kemudian harus menambah kelembutan kepada istri yang mengandung dan kita tahu biasanya istri tambah porsi ngalemnya tambah karena merasa dia mengandung sendiri suami enggak biasanya ada apa namanya ngidam ya gak tahu itu ngidam bener gak ini ibu-ibu ini atau protes enak aja kamu udah ambil saya suruh ambil mau minta es campur sudah lah dituruti saja asalkan halal dan ada rizki dituruti mengurangi kemaksiatan menambah ketaatan kepada Allah kemaksiatan terlebih dahulu sebab maksiat itu menjadikan terhalangnya doa jadi kalau orang jadi kalau orang ingin dikabul jangan bermaksiat sudah selesai biar cepat dikabul jangan bermaksiat kita memohon kepada Allah dengan maksiat gak akan dikabul oleh Allah jadikan lama sudah catatan ini sudah kalau pun dikabul dalam keadaan maksiat khawatir tidak baik kalau dikabul dalam keadaan bermaksiat khawatir tidak tidak baik gapai tujuan kemuliaan itu dengan dengan meninggalkan kemaksiatan ada orang yang meninggal melakukan ketaatan saya ingin dikabul ingin punya anak ya umroh doa di sana ngapain jauh-jauh doa di sana takutnya umrohnya sambil maksiat duitnya gak jelas mau kemana dia melakukan yang maksiatan menjadikan tertunda pengkabulan doa kalaupun di doa dikabul khawatir itu adalah bukan sesuatu yang baik ketuh mulia makanya jauh ke maksiat sebisa mungkin kalaupun masih banyak maksiat yang sering kita lakukan istighfar yang serius cuman ada loh manusia itu sebetulnya ada dosa yang susah dilakukan susah ditinggalkan karena memang tekanan yang berat tapi ada gampang dilakukan kenapa kok dia tidak mau kesombongan na'udhu billah dia bisa melaksanakan syariat itu dan ringan tidak ada beban baginya agar tapi kok gak bisa menjalankan yang masih melanggar ini adalah kesombongan kita sudah mudah mudah kita harus makna mudah ada hubungannya misalnya dengan kalau ada hubungannya dengan kekuatan sementara kita mampu ada hubungannya dengan Marta ini sementara kita punya materi misalnya ada satu syariat Nabi Muhammad yang harus dijalankan dengan materinya atau dengan ilmunya atau dengan kekuatannya sementara dia mampu wajib bagimu untuk menghilangkan kemaksiatan dengan kekuatanmu kamu mampu lah kok gak mau mampu dia dan bisa dekat mudah untuk dilakukan kok gak mau kesombongan dia maksiat dia punya harta punya uang ada sebuah kemaksiatan untuk dirinya sendiri yang bisa diselesaikan dengan uangnya dengan uangnya tapi kok masih dibiarkan saja kesombongan kecuali dia tidak mampu dia bisa menyelesaikan dengan uangnya mampu dia bayar maringan biasanya pas seneng bayar yang lainnya ini khawatir ada kesombongan di dalam dirinya dengan kemaksiatan takut kepada Allah gak cukup manusia berbuat baik dengan manusia yang gak cukup baik kepada Allah ini juga kunci ada orang baik kepada manusia innalillah orang tertibu kalau sama manusia baik semuanya supel peduli perhatian bantuan segala macam tapi melanggar Allah mau kemana inti salat subuh ditinggalkan termasuk sebentar lagi lebaran kami sampaikan kepada semua sebentar lagi lebaran biasanya kita saling memberi hadiah apa yang baru yang mestinya kita berikan kepada orang yang bekerja dengan kita beri hadiah yang bermanfaat beri hadiah yang bermanfaat untuk akhiratnya nanti jangan sekedar kita memberi hadiah saja sampai kami selalu menghimpun mungkin ada banyak yang membantu pondok santrin ini dengan hartanya yang sifatnya bantuan itu adalah sunnah bantuan itu adalah sun sunnah sedekah sunnah agam tapi menutup aurat pembantunya adalah wajib lebih baik daripada untuk nyumbang pondok untuk memastikan pembantunya agar menutup auratnya hentikan bantu pondok kenapa menutup aurat pembantu hukumnya wajib tinggal nambah belikan kerudung harganya 250 ribu kali 3 790 1 juta wah kalau ada pembantu bajunya 290 ribu seneng gak 4 lagi 1 juta bisa bantu di pondok 20 juta kerudungi pembantunya gak mau eh hawa nafsu disini makanya harus kita sampaikan disini kepada ibunda ibunda kami yang sangat kami cintai ayah anda kami yang seneng bersedekah kata ilah karena di dalam rumahmu tidak boleh ada kemaksiatan satu pembantu yang membuka aurat semua anak laki-lakimu bermaksiat suamimu bermaksiat semuanya bermaksiat kami tidak kami tidak rela jika ada orang disini bersedekah banyak-banyak ternyata kecuali sudah berusaha membantunya bandel ada pembantu dikasih dijual bu ya dijual dijual dikasih masih lumayan ada termasuk bu ya dipotong ini sudah berusaha terus berusaha dan harus ada batas waktunya saya menginginkan kamu itu selamat masuk surga kalau kamu seperti itu kelihatannya ikatan kerja kita harus kita akhiri saya cinta kepada kamu pengabdianmu baik kerjamu baik tapi kamu belum menutup aurat disini tidak boleh ada dosa mungkin dua bulan lagi kamu sudah tidak ada disini berpikir dengan bahasa lembut kok kalah kita dengan perusahaan yang kafir mewajibkan karyawannya semuanya pakai rok pendek dan rambut dipotong pendek kalau panjang dilipet pokoknya lehernya kelihatan ada perusahaan orang kafir semua karyawatinya harus pakai rok pendek dan yang datang anak-anak kaum muslimin jadi kaum muslimat maulah ini sebagai seorang yang di luar Islam mengundang karyawan dengan syarat bertentangan dengan agama berani leho kita punya perusahaan punya undang-undang yang syaratnya sesuai dengan agama tidak berani takut munafik kita saya ingatkan kepada saudara-saudara kami yang sangat kami cintai tapi dengan halus tentunya pondok ini untuk cari selamat bukan pengen digedekin bangunannya makanya kami selalu ingatkan biarpun tidak secara langsung ini insya Allah nyampe kepada saudara-saudara kami yang ada disana jadi hentikan dulu nyumbang pondoknya yang nyumbang ada lagi orang lain jangan khawatir kami lebih senang anda menyelesaikan urusan rumah anda pembantu anda karyawan anda semuanya beresin jangan sampai kemaksiatan terus berjalan hawa nafsu kalau hawa nafsu kita tidak rela ada orang sedekah disini hawa nafsu tapi alangkah indahnya dulu mungkin punya berapa ratus karyawan tidak pakai baju menutup aurat sekarang menutup aurat semuanya pahalanya ratusan orang untuk orang tersebut sudah kaya sedekahnya banyak karyawannya alis surga wah ini pangkannya tinggi melebih daripada kiai yang punya pondok ini perlu diingatkan pelan-pelan jadi kita ketemu orang bukan untuk gendekin pondok insya Allah pondok gede jangan khawatir tanpa bantuan dari anda insya Allah akan dibesarkan oleh Allah ingat ini harus keyakinan kalau anda mau berjuang kita pun pengen anda selamat kita pengen anda masuk surga itu loh itu kok idah makna apa lagi yang kita inginkan kalau bukan ini kita pengen semuanya ini yang disini adalah di surga semuanya lihat pembantu satu pembantu yang dia menutup aurat setiap detik aurat apa baju yang dipakai itu ibadah buat bosnya itu Allah enak benar nih orang cerdas itu multi level marketing itu cerdas dia mungkin ada di antara yang hadirin buya masih susah tapi sudah usahakan iya Allah mengampuni insya Allah yang jadi majalah cuek suamimu laki-laki anakmu juga laki setiap saat melihat aurat dosa tapi ingat harus dengan kelembutan dan keindahan bukan dengan mencacikmaki dan mengolok dengan keindahan kalau ini semua sudah beres hanya mungkin di rumahnya yang bekerja dengan kita buya yang kerudungan tidak bisa benar buya tapi itu tidak pakai berudung tapi jujur jujur kepada ibu tapi tidak jujur kepada Allah bahkan mungkin ada orang urusan semacam ini lalu berkata yang pentingkan hatinya Siti Fatimah artinya lebih bersih menutup ini satu apalagi contoh orang sering berbuat baik tapi lupa ada kewajiban kewajiban yang mudah untuk dilakukan dan dia mampu untuk melakukannya karena dia mampu kecuali di rumahnya dia fakir tidak punya apa-apa sampai kita terenyuh suatu ketiga ada seorang anak perempuan datang ke tempat ini pakai baju yang tidak baik tidak baju tidak baju yang tidak baik akhirnya kami ingatkan dengan bahasa halus dia menangis nangisnya kita tidak mengerti kenapa menangis tidak tahu ujung-ujungnya apa karena dia tidak punya baju astaghfirullah salah dong tidak tahu siapa anak-anak kasih baju dua atau tiga kasih baju karena dia bukan karena ingin membuka auratnya kalau seperti itu Allah mahatta tahu dia tidak punya baju dia punya baju yang menutup aurat berapa saja disayang-sayang itu baju sehingga hanya dipakai untuk acara khusus kalau acara sehari-hari tidak pakai kenapa tidak punya baju untuk itu subhanallah oh iya yang salah saya kalau begitu apa lagi seorang bapak yang mengantarkan putrinya sekolah dalam jarak yang cukup jauh itu lebih bagus daripada pahalanya sholat semalam suntuk pernah saya sampaikan ingat sering saya sampaikan seorang bapak yang meluarkan biaya untuk mengantarkan putrinya sekolah daripada dititipkan sama temannya atau naik angkot desak-desakan putrinya yang sangat dimuliakan yang paling mahal yang keluar dari kandungan yang dinanti-nanti tadi jangan sampai hanya kita senang di saat dikandungan didoain setelah terlahir dirawat itu anak perempuan kita seorang bapak yang mengantarkan putrinya bahkan kalau seandainya keluar saya ingatkan mungkin di bapak mengantarkan putrinya sekolah di Jogja sana jangan dibiarkan jalan sendiri anda menemani putri anda sampai Jogja pulang lagi pahala anda sepanjang perjalan lebih bagus daripada sholat semalam suntuk karena menemani putri anda hukumnya wajib uang yang anda bayarkan lebih gede pahalanya daripada sedekah ke pondok pesantren atau kemanapun ini keyakinan puya itu semuanya selamat jadi cara beribadah itu ternyata harus ada bimbingannya nanti malah insyaallah kita bicara ada orang latah mengumrahkan orang latah kebaikan yang tidak pakai ada orang maunya bangun masjid masjid sudah banyak tapi saya ingin masjid karena hafalnya hadis banalillahi masjid dan saja hafal satu hadis tentang masjid saja disuruh ke masjid tidak bisa ada yang lebih tahu pembimbing guru mulia itu yang lebih tahu mau dipakai apa harta ini sampai nanti masjid sudah banyak sekarang masjid masjid yang sholat tidak ada ada masjid ada berbanyak ada hawa nafsu berbuat baik baik urusan anak seperti itu jangan sampai kita lebih mengutamakan ibadahnya tapi kita lebih kita utamakan mengurangi apa maksiat mengurangi kemaksiatan oh hebat luar biasa anggap saja ibadahnya standar seperti kemarin tidak tahu kemarin anggap saja duha dua rokaat tapi yang lebih penting lagi adalah apa kemaksiatan harus banyak dikurangi karena kemaksiatan ini yang menjadikan sebab kehancuran di dunia dan di akhirat sebab dikabulnya doa terlambat dan seterusnya terlambat 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 Terima kasih.